Seorang wanita hamil dari desa Kuaklalo, kecematan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang masuk kategori orang dalam pemantauan atau ODP COVID-19, meninggal pada Rabu malam di rumah sakit Leona Kupang. Korban sebelumnya baru tiba di kampung halamannya dari Denpasar, Bali, lalu sempat memeriksakan diri ke puskesmas Baumata. Korban kemudian diruncuk ke rumah sakit Leona Kupang karena hampir melahirkan. Sebelum mendapat penanganan medis di rumah sakit Leona, korban sempat mengalami kejang-kejang disertai suhu badan tinggi hingga akhirnya meninggal dunia. Pihak rumah sakit menyatakan korban meninggal akibat keracunan kehamilan. Leona Kupang saat almarhumah duduk di kursi sebelum tindakan medis, almarhumah kejang-kejang dan memang saat itu suhu badannya tinggi, sangat panas. Jadi diduga keracunan kehamilan. Jadi tidak benar informasi yang reda di medis bahwa almarhumah positif virus corona. Kita tetap mengambil sampel darahnya untuk diperiksa di laboratorium di Jakarta. Sejauh ini, gugus tugas penanganan COVID-19 NTT menyatakan korban meninggal bukan akibat positif COVID-19. Namun demikian, sampel darah korban telah diambil untuk diteliti di laboratorium. Korban kemudian dimakamkan sesuai protap pemakaman pasien COVID-19 sesuai rujukan WHO yang dilakukan oleh petugas medis. Tim Liputan, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur Terima kasih telah menonton!